Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mithalubah Bidasari, NIM 141, akuntan CD 2019. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang informasi dalam praktik dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Oke, yang pertama di sini kita bahas tentang informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilannya. Pada tahun 1961, D. Ronald Daniel dari Maitin, Staden & Company, salah satu perusahaan terbesar di Amerika, memperkenalkan istilah critical success factor atau CSF. Ia mengukapkan bahwa terdapat beberapa aktivitas penting yang akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi semua jenis organisasi. Berikutnya, kita bahas tentang sistem pemrosesan transaksi. Di sini kita pertama akan membahas tentang model dari sistem pemrosesan transaksi tersebut. Nah, kira-kira begini sistem yang memenuhi pesanan para pelanggan, yaitu pertama pelanggan, yang kemudian pesanan peninggangan dimasukkan ke pemasukan pesanan, yang kemudian pesanan yang diterima oleh persediaan, dan barang dipenuhi yang merupakan proses penagihan, dan pesanan yang ditanggi jadi dihutang dagang, dan kembali lagi ke pelanggan. Selanjutnya, juga ada sistem yang memesan persediaan pengganti seperti data berikut, tabel berikut. Selanjutnya, ada sistem yang menjalankan buku besar sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi lainnya dengan tujuan untuk menyakjikan gambaran keuangan operasi perusahaan sedara gabung. Terdapat dua subsistem yang terkait, yaitu satu, sistem yang memperbaru buku besar, akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan transaksi. Dan dua, yaitu sistem pembuatan laporan manajemen, menggunakan isi buku besar untuk membuat neracaan dan laporan membuat laba rugi, serta laporan lainnya. Yang selanjutnya itu ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif, yaitu sistem pemrosesan transaksi berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain yang mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungannya. Selanjutnya itu ada sistem informasi organisasi. Contoh dari sistem informasi organisasi ini adalah sistem informasi eksekutif yang dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi yang berhubungan dengan bagian-bagian tertentu dari organisasi. Oke, selanjutnya ada sistem informasi sumber daya manusia. Berikut adalah gambar dari model sumber daya manusia. Sistem yang memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya perusahaan tersebut. Berikutnya juga ada sistem informasi manufaktur. Berikut tabelnya. Tabel tersebut memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan. Dan selanjutnya ada sistem informasi keuangan. Tabel tersebut memberikan informasi kepada seluruh manajer yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Yang selanjutnya ada sistem informasi eksekutif. Kita bisa lihat tabel tersebut. Di sistem informasi eksekutif adalah smart system yang memberikan informasi kepada manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara kelurus ke seluruh hal. Yang selanjutnya ada data warehousing. Yaitu di sini kita tersedia dengan karakteristik data warehouse. Yang pertama ada kapasitas penyimpanan yang besar. Data diakumulasi dengan penambahan catatan-catatan baru. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Dan yang terakhir, data dapat diambil dengan mudah. Selanjutnya itu ada bagaimana data disimpan dalam penyimpanan warehouse. Di sini kita disajikan dengan tabel dimensi. Berikutnya pengidentifikasinya, deskripsi data yang akan disimpan dalam penyimpanan warehouse tersebut. Oke, berikutnya di sini juga kita akan membahas tentang bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan warehouse yang merupakan tabel fakta yang berisikkan tentang ukuran kuantitatif sebuah intitas objek atau aktivitas. Selanjutnya ada penyimpanan informasi. Proses yang dapat dilakukan untuk mendapatkan informasi dari data warehouse, yaitu satu, drill down, yaitu proses navigasi ke bawah melalui tingkatan-tingkatan trinsian. Dua, drill across dengan cepat bergerak ke hirarki. Tiga, roll up. Proses navigasi ke atas yang memungkinkan pengguna-menggunakan memulai dengan tampilan rinci, kemudian melingkas menjadi tingkatan-peringkasan yang lebih tinggi. Yang keempat ada drill flow berangkat dari tingkat ringkasan ke tingkat terendah data rinci. Oke, yang selanjutnya itu ada all up, yaitu setiap jenis peranti khusus yang telah dikembangkan untuk data warehouse yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubah menjadi informasi. Di sini ada dua jenis pendekatan all up, yaitu roll up, yaitu relational online analytical process menggunakan suatu manajemen pesis data rancangan tanda dan mulak multidimensional online analytical processing, yaitu menggunakan suatu sistem manajemen pesis data khusus multidimensional. Nah, yang terakhir itu ada data mining, yaitu proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Ya, sekian dari presentasi saya. Apabila masih punya perkurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa.